Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya dan agus Hai semoga saja para sahabat semua sampai saat ini di kesehatan amin ya Allah alamin para sahabat semua pada kali ini saya mau mereview tentang gunsa asam saya yang Hai apa yang ada tiga pohon saya jadikan satu ya jadi Hai hasilnya seperti ini Oke hasilnya seperti ini rakyat semua rekalikan semua jadi waktu pertama kali itu kalau kita mau menggabungkan ya mau menggabungkan arah poin asam ya biar bisa bersatu ini bisa dalam pot ya tapi paling enggak bagusnya itu tetap setengah liar jadi biarkan akar masuk ke tanah jadi setelah kita apa kita gabung jadi satu gitu ya kita lilitkan seperti ini ya coba kita buka lilitannya tujuannya biar enggak bergerak ya jadi ini waktunya lilitkan ini di wah dibuka rengan-rengan semua ya kita buka ya kita buka ya kenapa karena kawat ini itu nanti terpendam kalau nggak di kalau nggak di apa ambil ya jadi kita ambil biarkan ini menyatu ya nah kita nyatu terus untuk merangsang biar ini cepat apa menyatu itu cabang kita harus kasih ya jangan sampai cabang hilang jadi cabang kita harus kasih misalkan ini misalkan ini pohon pertama ini cabangnya masih ya nah pohon kedua ini ada cabang sebelah sini nah pohon ketiga ya cabang ya cabang atau ranting nah tujuannya apa biar ini ada aliran saling makanan ya nah tertolong ini tertolong ini ya sehingga ini membesar ya membesar menyatu fungsi kawat biar nggak gerak ya bergerak terus setelah diperkirakan sudah menyatu kita ambil ya biarkan ini menutup lalu kita bisa tambahan lagi menggores-gores ya dikores-gores biar ini membesar ya Nah jadi untuk menggabungkan apa tiga asam empat lima misalkan ya ataupun dua yang minimal dua gabungan itu bisa dilakukan seperti ini Hai bergerak semua saya ini saya pindah ke sebelah sisi selatan ya saya mau mengambil kawat lagi saya putar kita lihat seksama ya ini setelah kita putar ah ya agar-agar ini bisa kita ambil ya di kawat bisa kita ambil ya untuk sisa-sisa apa ini jalan kawat tadi ya bekas kawat bisa kita lihat ya jadi untuk setiap Hai apa pohon kita beri dahan ya ini dan dan ya tujuannya apa biar merata ya jadi untuk pemberian dahan itu perata ya biar ini sama besarnya biar sangat kesatnya biarleich cepat karena kan nggak sama besarnya nanti bersab Allah Oke kita putar sebentar ini ya jadi untuk apa untuk ranting yang lebih kecil bisa kita atur lagi ya jadi tujuan petang utama kita adalah ini apa menyatukan dulu ya menyatukan dulu setelah itu sudah menyatu ini bisa kita atur lagi tuh ini hasilnya masih dalam pot akar ini tentunya sudah ke bawah ya dan untuk pengambilannya itu perlu hati-hati kalau memang ini kan pot ini kan banyak lubang rekan-rekan jadi mestinya ada ya banyak akar tunggang yang masuk ya ini sini sini nah hati-hati masalahnya apa karena jika ada akar tunggang salah satu pohon yang masuk ya tunggangnya cuma apa istilahnya kepotong semua nanti bayinya ini bisa mati ya mati salah satu menitiga ini makanya untuk proses pengambilannya juga hati-hati nah ini rekan-rekan semua ya Nah dan ini sebetulnya bisa dilakukan lebih dari tiga ya misalkan kita logikanya saja misalkan 1235 ya jadi bisa langsung bundar 5 ya nah untuk lima ini contohnya tidak ada ini saya pasti contoh tiga ya tiga ini masa sudah besar ya lumayan besar saya kita tambahin goresan ya kalau sudah ini lukanya sudah menutup bahwa menyatu untuk cabang-cabang ini saya lagi jangan dihilangkan dulu ya untuk rangsang ini ya nah biar terbagi ya jadi untuk penggabungan bonsai asam ya yang terkenal memang susah juga ya karena proses juga lama itu bisa dilakukan seperti ini ya di dalam pot ya di poli tiga ya kalau betulnya habiter tiga juga bisa ya itu bisa apa apa dilakukan seperti ini ya jadi untuk akarnya bisa kebawah ya untuk apa biar lebih cepat perkembangannya Hai saya yakin untuk apa model seperti ini penggabungan jika di dalam pot murni itu perkembangannya tidak seperti ini ya pasti susah ya mungkin ini yang apa keambiannya yang terlalu susah untuk berkembang sehingga menyatunya pun susah hai 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 tepuk hai 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 mesyu업nya Hai saya lihat aja kita lihat semakin dekat-dekal tentu begitu rekan-rekan semua review tentang cara penggabungan asam ya tiga ini ya kemarin ada kedua dan di contoh tiga terus saya lagi pilihan dua ya seperti ini posisi penggabungan setengah liar ya ini batah bawahnya ini batah tapi saya kasih lupang sedikit untuk apa biar ada salah satu akar yang masuk begitu rekan-rekan terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat video ini selamat beraktifitas semoga tetap semangat jangan lupa like and subscribe dan semua ya biar channel saya ini bisa bisa apa terkembang ya biar lebih semangat lagi saya berbagi informasi berbagi ilmu ya mungkin review video ini ada yang membutuhkan ya ada yang membutuhkan Oke terima kasih wassalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh